assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya yu bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang ada di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik fontnya ini klik Oke pilih stroke aktifkan labelnya stroke widthnya 15 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih warna hijau yang ini klik centang pilih warna oranye blur radiusnya 0 offset X nya min 4 offset Y nya min 4 klik centang kalian copy pilih edit min 4 klik 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 pilih color pilih warna transparan klik cantang pilih inner shadow matikan enablenya klik cantang pilih stroke pilih warna oren stroke widthnya dua klik cantang kalian atur posisinya klik teks yang ajid ini kalian copy pilih color pilih warna transparan klik cantang pilih inner shadow matikan enablenya klik cantang pilih stroke pilih warna hijau stroke widthnya dua klik cantang kalian dan atur posisinya pilih persegi enam yang ada di bawah pilih impor masukin mentahan logonya klik cantang pilih tubek atur ukuran dan posisinya kalau sudah pilih draw klik kaca pembesar yang ada di atas kalian perbesar klik lagi kaca pembesar yang ada di atas kalian draw ya biar rapi kalau sudah klik centang klik layer kalian klik iconnya di bawah ini kalian centang semua klik icon yang ada di bawah ini kalian gabungin klik ok klik layer lagi atur posisinya pilih shadow aktifkan enablenya blur radius nya 0 offset x nya 4 offset y nya 4 klik cantang kalian copy atur posisinya kalian copy atur posisinya lagi kalian gabungin lagi logonya kayak tadi kalau sudah pilih stroke aktifkan enablenya pilih warna orange stroke widthnya 4 klik centang pilih import masukin bercak catnya klik cantang pilih tubek atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah yang ini pilih color ganti backgroundnya jadi warna hitam klik cantang kalau sudah selesai kalian save klik icon yang ada di atas pilih safety gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati